hai hai oke kali ini adalah tutorial cara install aplikasi game scanner remote terbaru dan kali ini kita juga akan menampilkan cara untuk membuat file PDF dengan camp scanner yang terdiri dari beberapa halaman teman-teman Oke di sini pertama-tama kita tinggal masuk ke Google Chrome atau browser disitu kita pakai search camp scanner premium apk download jadi disini sudah banyak temen-temen di set engine ini hasilnya ada banyak yang bisa kita coba apakah masih berfungsi atau tidak jadi disini banyak mod apk jadi kita harus cari yang terbaru teman-teman jadi kita coba dulu yang seperti di tutorial sebelumnya kita pakai rexdl.com jadi disini kita lihat itu sudah terbaru kayaknya teman-teman 2021-25 Juni kayaknya oke jadi kita lihat dulu teman-teman jadi fiturnya kayak apa memang sih tidak gratis 100% teman-teman jadi ini cuman sebagian aja yang terbuka namanya juga gratis teman-teman jadi sebagian fitur tidak terbuka teman-teman kebanyakan mod itu tidak full jadi tapi bukan trial teman-teman jadi bisa dipakai untuk jangka panjang tanpa trial oke kita klik Hai go to download page tapi sebelumnya kita lihat kebawah teman-teman disitu ada komen-komen dari yang sudah mencoba ada yang sudah sukses ataupun ada yang belum Oke kita klik download page kita coba teman-teman apakah masih berfungsi ini teman-teman linknya jadi kita tinggal klik oke kita coba dulu wah sama juga ini masuk ke Lazada oke kita klik lagi oke kita coba dulu teman-teman wah sama juga ini masuk ke Lazada jadi kita harus pinter-pinter cari link teman-teman jadi kita coba lagi ternyata ini sudah tidak berfungsi teman-teman jadi satu-satunya cara kita coba pakai web lain atau link lain teman-teman kayaknya ini sudah tidak berfungsi teman-teman jadi kita back aja kita coba link baru teman-teman jadi kita ini masih coba dulu ternyata tetap aja teman-teman oke kita balik lagi aja teman-teman nah ini ada di teratas teman-teman kayaknya ini juga baru teman-teman jadi kita harus pinter-pinter cari linknya teman-teman jadi kita Scroll aja teman-teman intinya hampir sama menjelaskan fitur-fiturnya yang bisa digunakan dengan apk mode ini mscanner mode maksudnya oke kita klik game scanner mode oke disitu ada link teman-teman kita klik kita Scroll kebawah download ada 77 Mega ternyata ini juga isinya iklan teman-teman oke kita back aja kita close karena isinya cuma iklan teman-teman oke oke kita coba klik here disini ada tulisan klik here teman-teman oke ternyata ini berfungsi teman-teman oke kita download ternyata bisa temen-teman jadi intinya saya masih punya ini teman-teman sebelumnya sudah terinstall jadi kita akan update yang terbaru ini temen-teman oke udah selesai jadi kita tinggal upload atau update oke kita install disitu diminta ada setujuan untuk update temen-teman oke kita tunggu karena memang aplikasi ini banyak diperlukan atau dibutuhkan untuk mengirim file-file yang masih berupa lembaran teman-teman jadi kita bisa di scan atau digital scanner lah yang praktis portable dengan hanya pakai Android tanpa scanner oke oke kita buka oke temen-temen jadi tampilannya seperti ini temen-temen oke kita udah masuk ke aplikasinya jadi ini cuma update dari yang versi yang versi sebelumnya untuk menu-menunya kita lihat masih tidak terbuka semua temen-temen karena ada yang memang harus berlanggunan atau premium temen oke sebagian besar sih sudah bisa ini temen-temen jadi ini fiturnya sebagian udah bisa mungkin kayak kolase atau signature atau tanda tangan masih belum bisa ini temen-temen jadi selanjutnya kita akan mencoba membuat pdf teman-temen dari lembaran jadi kita pakai satu file jadi kita pakai mode batch temen-temen di di kamera sebelah kanan ada mode batch disitu disitu kita bisa membuat tiga lembar ini contohnya temen-temen jadi kita buat tiga dokumen temen-temen dengan foto sekali foto dengan mode batch oke kita pencet lanjut oke kita tinggal klik yang hasil tangkapan kamera temen-temen di kanannya jadi kita bisa edit jadi itu sudah kita masuk masuk temen-temen tiga-tiganya jadi kita bisa menggabungkan tiga halaman dalam satu file pdf temen-temen oke ini cuman apa ya cuman review aja terhadap aplikasi ini temen-temen jadi kita kasih nilai lima Hai ketawa paling baguslah oke ini udah ada tiga dokumen yang sudah kita foto untuk contoh oke oke di sini kolase untuk kolase masih pakai premium temen-temen jadi tidak bisa pakai gratis jadi kalau ingin full version tetap harus bayar temen-temen jadi langganan perbulan tapi untuk gratisan ini udah bagus menurut saya karena bisa membuat PDF dengan berapa halaman karena sebelumnya harus pakai convert Oke kita coba nyata setelah dibuka kita ini udah berbentuk tiga halaman hasilnya yang kita foto tadi untuk caranya nyimpen kita bisa pakai dua cara teman-teman kita simpan di memori telepon atau biar lebih enak kita tinggal forward kita pakai share ke WhatsApp temen-temen jadi biar kita nggak nggak sulit untuk nyarinya di memori teman-teman atau file manager jadi kita pakai wacldwa jadi kita tinggal buka wanya teman-teman seperti ini itu sudah kita tinggal berbuka pakai bps lah oke jadi kita tinggal forward atau share aja temen-temen jadi ini PDFnya sudah berisi tiga halaman jadi praktis temen-temen jadi tidak usah convert lagi pakai aplikasi lain atau pakai online untuk menggabungkan beberapa dokumen temen-temen oke sekian dulu tutorial kali ini jangan lupa like komen share dan subscribe di channel kita semoga membantu dan selamat mencoba terima kasih selamat menikmati